Meski pemerintah dengan tegas menghentikan dan melarang pengiriman tenaga kerja Indonesia TKI ke negara-negara kawasan Timur Tengah, namun aktivitas yang merupakan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO itu disnyalir terus terjadi. Penelusuran berita 5.com, kantor imigrasi Depok seringkali menjadi tempat pembuatan paspor bagi CPMI non-prosedural. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi alasan. Awal September 2019, tiga orang warga Cianjur masing-masing bernama Dewi, Aisah, dan Lesa kedapatan sedang membuat paspor di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Depok, ULP, di salah satu mall. Tim kemudian membutuhi Lesa, salah seorang CPMI, sampai di rumahnya di kampung Maleber RT 02 RW 05, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Janda muda itu sempat menolak diwawancarai, namun setelah diyakinkan bahwa kedatangan berita 5.com untuk kepentingan pemberitaan, akhirnya bersedia meluangkan waktu. Bahkan dengan lantang, dia menceritakan rencana keberangkatannya ke Dubai. Hingga berita ini dimuat, tersiar kabar jika Lesa sudah mempersiapkan diri untuk terbang. Video yang dipesan, sebagai upaya agar segera mendapatkan majikan telah dikirimkan. Akankah kita berpangku tangan membiarkan human trafficking yang merupakan transnational crime terus terjadi? Dimana harga adiri negara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aneh Bismolakir Raya Sat Terima kasih. Terima kasih.